Anggaran dana desa sekitar 35% yang diperuntukkan bantuan langsung tunai di sejumlah desa di Kabupaten Merangin sudah dibagikan ke masyarakat. Tapi muncul beberapa persoalan, di antaranya BLT yang seharusnya diberikan untuk pederima senilai Rp600.000, di beberapa desa hanya diberikan Rp300.000. Ini dilakukan lantaran BLT yang bersumber dari dana desa dibagi rata untuk semua warga desa, padahal itu menyalahi aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Kepala Kejaksaan Negeri Merangin, Marta Parulina Berliana, mengatakan pihaknya sudah menerima beberapa laporan terkait adanya beberapa desa yang membagikan BLT dana desa tahap pertama untuk semua warga dengan nilai Rp300.000. Oleh karena itu, pihaknya akan terus mendalami persoalan ini. Kedepan, pihak Gejari akan melakukan pengawasan untuk pembagian tahap kedua dan ketiga. Jika masih ditemukan ada yang melanggar aturan, terutama untuk BLT dana desa, maka pihak Gejari akan mengambil tindakan tegas. Terhadap pemerintah desa, Mariasen TVRI Jambi melaporkan.